Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan gue Ajin Gaming, The Game Prefire Battleground Lagi Oke guys, di server negara kita tercinta sudah rilis Prefire Mac Kebaik di Android maupun iOS Sudah bisa kalian unduh Nah, di video kali ini saya akan membuat konten cara setting kontrol beserta penjelasan Supaya kalian lebih jago ketika main di Prefire Mac Tetapi sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya Dan like bila menyukai dengan video ini Kita langsung buka aja settingannya Di sini saya yang pertama kita mulai dari pengaturan dasar dulu teman-teman Nah, di settingan ini ada yang namanya main menu interensi Kalau kita mengaktifkan hide yang artinya tersembunyi Jadi menu download kalian bakalan hilang teman-teman yang ada di atas ini Tapi kalau kalian mengaktifkan show bakalan muncul lagi di atas ini menuju tempat download Seperti data-data yang ada di Prefire Untuk settingan ini sih kayaknya agak gak penting banget Kita lanjut ke browser Nah, kalian ketika penyimpanan penuh atau memori HP kalian itu penuh Kalian bisa setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali Membersihkan ini browser teman-teman Seperti ini kalian tinggal klik aja dan konfirmasi aja teman-teman Jadi HP kalian bakalan lebih ringan aja Oke, kita lanjut ke senifitas Nah, di senifitas kali ini Dilihat sekelilingnya saya akan contohkan di training Menurut saya untuk FF Mac ini membutuhkan senifitas yang agak tinggi Itu khusus untuk dilihat sekeliling Nah, saya akan contohkan disini saya akan menggunakan di senjata shotgun Sensifitas yang digunakan dilihat sekeliling ini Saya menggunakan di 90 Jangan juga terlalu tinggi Tandanya kalau terlalu tinggi Suntas yang kalian gunakan itu Peluru kalian itu bakalan di atas kepala Dan tidak sama sekali mendapatkan damage Lebih baik sih enak kena badan daripada peluru kalian itu di atas kepala Tapi lebih bagusnya lagi kalau kalian itu kena kepala Ada dua tipe cara ngedug shootnya Di senjata shotgun atau di jarak dekat Yang pertama Tombol tembak kalian itu langsung dinaikkan ke atas Dan untuk yang kedua Tombol tembak kalian itu harus dikebawahkan dulu Dingejutkan seperti huruf J Tapi ini sih yang sering digunakan tipe yang kedua Untuk cara menekan tombol tembaknya Yaitu tombol tembaknya dikebawahkan dulu Lalu di mengejutkan ke atas Nah, untuk di redout side-nya Dua kali skupnya Dan di empat kali skupnya Serta yang lainnya Itu sih kalian bisa setting-setting lagi Untuk di jarak jauh dan jarak menengah Kalian bisa menggunakan tipe yang pertama Saran dari saya untuk cara menaikkan tombol tembaknya Yaitu langsung di drag shoot Ke atas tanpa dikebawahkan dulu Itu sih saran dari saya Untuk jarak menengah dan jarak jauh Seperti AK, XM, SCAR, MP5, dan MP40 Dan yang lain-lainnya Kecuali shotgun aja Kalau shotgun sih menggunakan tipe yang kedua Untuk cara ngedrag shootnya Kita lanjut ke kontrol teman-teman Nah, ada yang komen Bang, kok FFMAG apakah tidak auto-aim? Untuk jawabannya disini Bahwa FFMAG itu bisa auto-aim Bisa juga tidak sama aja Seperti FF biasa Kesalahannya mungkin kalian di presisi bidiknya Kontrol penuh atau hanya skup dan tidak di-pout Sarannya jangan diubah-ubah Di presisi bidiknya Lebih baik sih di-pout aja Nah, untuk hanya skup ini tidak auto-aim Hanya di skup aja Tetapi dilihat sekelilingnya Tidak Contohnya seperti ini Nah, disini saya sudah pegang senjata jarak jauh Ketika saya langsung menembak Maka aimnya atau peluru itu Langsung kena kepala atau badan musuh Dan ada auto-aimnya Meski jarak crosshairnya jauh dengan badan musuh Tetapi kalau saya buka skup Maka tidak ada auto-aimnya Kalau kalian pengen nembak Bakalan lebih susah Kalian harus diarahkan manual dengan jari kalian Ke badan musuh Tidak sarankan menggunakan hanya skup Kalian bakalan susah banget Kalau tidak ada bantuan aimnya Kalau kalian ubah pengaturannya menjadi kontrol penuh Ketika langsung menembak Tanpa di skup Tidak ada auto-aimnya Kalian harus diarahkan manual Dengan jari kalian ke badan musuh Seperti ini Disekupkan juga sama Tidak ada auto-aimnya Ditembakkan juga tidak langsung kena ke badan Harus kalian manual dengan jari kalian itu Kalau menggunakan kontrol ini sih Sangat susah banget Jangan coba-coba menggunakan pengaturan ini Makanya kalian ada yang komen Bang kok app-aim tidak ada auto-aimnya Nah ini masalahnya mungkin yang kalian tidak diketahui Oke guys kita lanjut ke pengaturan tombol tembak di kiri Disini saya sarankan kalian centang selalu Manfaatnya apa? Jadi kalian mau main pepengsu Jongkok luol Mau main one tap headshot Juga cocok menggunakan settingan kontrol kali ini Kalian centang selalu Maka ketika tidak sekupkan juga Tombol tembaknya bakalan muncul selalu Dan ini sangat berguna banget teman-teman Kita lanjut ke quick weapon switch Ini kegunaannya kalau kalian di on-kan Dan ini saran juga sih di on-kan teman-teman Maka kalian bakalan lebih cepat lagi ketika menggunakan ini Jadi lebih simple dan cepat Kalian mau mengubah senjata ke glue wall Bakalan lebih cepat juga Mau menggantikan ke senjata-senjata Bakalan lebih simple dan cepat Dengan mengaktifkan tombol ini Sangat bermanfaat buat kalian yang suka Main pepengsu Jongkok luol dan lain-lainnya Intinya yang responnya harus cepat Nah kita lanjut ke penjelasan quick reload Disini saya di off-kan Kalau menurut saya tidak begitu penting Tetapi kalau kalian ingin lebih simple aja Tinggal di on-kan seperti ini teman-teman Nah jadi ketika peluru kalian itu hampir habis Kalian tinggal pencet aja tombol quick reloadnya Dengan mudah Ini berfungsi untuk semua senjata Baik jarak dekat Baik jarak jauh Baik jarak menengah Intinya jadi lebih mudah dan simple Kita lanjut ke pembahasan berikutnya Yaitu tahan tembak untuk sekup Kalau saya sendiri Disini selalu menggunakan on Tetapi ini berfungsinya untuk senjata sniper Nah contohnya seperti ini Kalau kalian di on-kan Jadi tombol tembak Kayaknya bakalan langsung ngesekup otomatis Tanpa harus memencet tombol sekup Dan sangat berguna banget Untuk pengaturan kali ini Tetapi kalau kalian tahan tembak Untuk sekupnya di off-kan Kalian ketika menembaknya Langsung tanpa disekup otomatis Makanya saran dari saya Kalian lebih baik di on-kan aja Biar jadi lebih mudah Ketika mengarahkan ke badan musuh Tanpa harus menekan tombol sekupnya Kita lanjut ke pembahasan slot granat Nah ini jarang diketahui oleh kalangan orang-orang Yang baru main FF Adanya fitur ini Kalian bisa lebih mudah nge-glue wall Baik jongkok glue wall Atau tidak jongkok glue wall juga Bakalan lebih cepat aja Kalian bisa menempatkan antara granat Sama glue wall Di tombol yang berbeda Makanya ini sangat berguna banget Menurut saya Kalian boleh cobain ini fitur Nah untuk ketika kalian slot granatnya single slot Maka tidak bakalan muncul Tidak ada perbedaan Dan glue wallnya sama granatnya Bakalan jadi satu tombol Tetapi kalau kalian dijadikan double slot Maka akan terpisah antara granat dan glue wall Contohnya seperti ini Kalian bakalan lebih pasif dan cepat Ketika mau main repengsut atau refleks glue wall Jadi lebih enak teman-teman Nah untuk kontrol kendaraan Disini saya menggunakan dua tangan Untuk perbedaan antara dua tangan Sama satu tangan Contohnya Kalau dua tangan seperti ini Mau maju atau mundur manual Harus digerakkan dengan kita sendiri Mau ke kiri juga Ataupun ke kanan juga Sama harus menekan tombol yang kalian mau digerakkan Tetapi kalau satu tangan Semua tombol yang tadi dijadikan satu Makanya bisa menggunakan dengan satu tangan Mau maju, mau mundur, mau ke kiri, mau ke kanan juga sama Hanya digerakkan oleh satu jari aja Ini sih sangat simpel banget cuy Tapi menurut saya lebih agak sulit untuk mengendalikannya Lebih baik di dua tangan aja Nah kita lanjut ke pengaturan berikutnya Yaitu meluncur otomatis Kalau kalian di op-kan ketika terjun dari pesawat Bakalan manual harus diluncurkan dengan kita sendiri Tapi kalau kalian meluncur otomatisnya di on-kan Maka ketika turun dari pesawat Bakalan otomatis menukik ke bawah Ini sih saran dari saya di on-kan teman-teman Jadi nggak ribet Nggak langsung menekan tombol nukik Untuk mode lari Disini saya menggunakan klasik teman-teman Untuk perbedaan di mode lari antara klasik sama geser Kalau klasik terus menekan tombol lari Dan otomatis karakter kalian bakal lari Kalau kalian mode larinya digeser Tidak bakalan ada tombol lari Ini harus manual Tombolnya kalian harus dikataskan Maka kalian bakalan lari Ini sih ribet banget cuy Kalau menurut saya kalian jangan menggunakan digeser Tetapi harus di klasik Supaya tidak ribet Nah di in-game tips ini saya kurang paham Dengan pengaturan ini teman-teman Kalau kalian tahu Kalian bisa komen di bawah Apa sih ini fungsinya Pengaturan ini karena saya jujur Nggak tahu cuy Maaf-maaf itu kaya Kita lanjut ke pengaturan berikutnya Disini ada notifikasi kill Di pengaturan ini saya jujur Saya udah nyari Saya sudah nyobain di klasik sama di simple Saya nggak nemu perubahan apapun Lanjut kita ke damage indikator Nah disini saya menggunakan di baru teman-teman Kalian bisa tahu perbedaan klasik sama yang baru Kalau yang baru damagenya berwarna putih Dan kalau yang klasik akan berwarna kuning Ketika tidak mendapatkan kepala Dan menurut saya yang cocoknya sih yang baru Jadi lebih besar aja teman-teman Kelihatannya Kalau yang klasik kecil banget Jadi nggak cocok apalagi Kalau kalian konten kreator Itu kan membutuhkan damage yang kelihatan besar Makanya saya sarankan di yang baru Nah lanjut kita ke auto ubah senjata Disini saya dulu pernah nyari Dan katanya ini kalau di on-kan Jadi ketika peluru kalian mau habis Otomatis bakalan menggantikan ke senjata yang satunya lagi Tetapi saya udah cobain seperti ini contohnya Dan ini gimana ya Sama sekali pelurunya hampir habis Dan tidak diubah secara otomatis Meski saya udah di on-kan fitur ini Dan namanya juga sih auto ubah senjata Tetapi nggak tahu ini manfaatnya apa Oke kita lanjut ke efek visual Disini saya menggunakan di klasik teman-teman Jadi di klasik ini ketika kalian menembak badan musuh Bakalan berwarna merah Dan logo killnya juga lebih enak aja Dilihatnya Seperti ini contohnya Kalau kalian di hitam Maka ketika pelurunya kena badan musuh Bakalan berwarna hitam Logonya seperti ini Dan sama seperti tidak ada darah Untuk logonya sama Tetapi ketika menembak musuh Nggak ada apa-apa Lanjut ke lihat sekitar Disini saya sarankan di on-kan aja teman-teman Fungsinya jadi ketika kalian mau melihat ke belakang Nggak menggeserkan layar Jadi tinggal geserkan aja Lihat sekitar yang tombolnya mirip mata Dan ini juga ada senjata Kalian tinggal di on-kan dulu Lalu lihat sekitarnya kalian tinggal setting aja Saya saranin jangan terlalu tinggi Oke lanjut kita ke hitmarker Nah disini ketika kalian pilih baru Maka yang di bulatan tengah ini Ketika membunuh musuh Bakalan ada efek seperti ini Tetapi kalau kalian di klasik Tidak ada apa-apa Perbedaannya seperti ini teman-teman Oke lanjut kita ke input teman setim Kalian ketika mabar sama teman-teman kalian Ketika kalian memilih tembus cahaya Maka nama teman kalian bakalan ada burang Tetapi kalau kalian di klasik Akan lebih jelas Saran saya sih di klasik Supaya lebih enak Membedakan antara mana musuh Dan mana teman Nah kita lanjut ke auto pick up Disini sih gimana Ya ini kalian bisa setting-setting aja sendiri Kalau saya jelaskan takutnya kepanjangan Nah lanjut ke pengaturan FFMAX Disini ada login video Kalau kalian di offkan Maka tidak ada ini Jadi langsung login Lanjut ke lobby style Disini kalau kalian pilih klasik Bakalan seperti FF biasa Tidak bisa diputar-putar di lobbynya Itu teman-teman Mainnya di FFMAX Tetapi kalau kalian pilih klasik Seperti FF biasa Kalau di audio style Saya tidak tahu Di animasi juga Saya tidak tahu Kalau di visual effect Di offkan Maka bakalan seperti FF biasa Contohnya Efek saat menembak Efek jejak peluru Dan efek zona Dan lain-lain Kalau efek kendaraan Saya tidak tahu Oke guys Jadi untuk konten kali ini Mungkin cukup sekian dulu Maaf-maaf Bila ada kesalahan Saya Gen Gaming Pemiru undur diri See you the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya